Perutupan jalan jati baru di Tanah Abang di satu sisi berdampak positif bagi pejalan kaki dan juga pedagang di sana. Namun tampaknya Pemprov DKI butuh solusi jangka panjang yang lebih jitu untuk membuat Tanah Abang lebih tertib ke depannya. Apalagi menjelang Ramadan dan juga Idul Fitri, pastilah kawasan ini akan dibanjiri oleh masyarakat untuk berbelanja. Mari kita ikut Rian Hasri untuk melihat bagaimana wajah Tanah Abang saat ini. Saya bantuin ya Mbak. Saya bantuin ya Mbak. Tidak malu sih. Ya siapa tahu baru awal dari bantuin pilih barang ini, kita bisa melanjutkan kehidupan yang lebih serius. Dari berapa jam yang lalu Pak kira-kira? Satu jam lah saya, bentar dari Blok B tadi. Satu jam dari Blok B masih stuck di sini? Makanya Pak, jalan kaki aja Pak. Nggak usahnya kendaraan pribadi. 112 ribu orang setiap harinya keluar dan masuk dari stasiun Tanah Abang. Anda lihat, pemandangan seperti ini berada di tengah lautan manusia merupakan hal yang lumrah terjadi. Selain itu juga trotowar memang sudah dimaksimalkan. Dan Satu PP juga terus melakukan pengawasan agar area ini tidak lagi diinvasi oleh para pedagang. Bagaimana Bu, berupa pendapat Ibu perubahan di Jalan Jati Baru ini Bu? Lumayan lah ya. Lumayan ya? Lumayan enak katanya. Bu, per hari bisa berapa Bu, omsetnya Bu? Nggak tentu ya? Sejuta? Ada dua juta? Tiga juta? Wah senyum berarti ada Bu ya. Empat juta? Bisa tercapai Bu ya? Lagi rame dan rajin bekerja berdoa Bu ya. Tiga seratus ribu, lima lima puluh ribu, itu kalimat-kalimat yang sering terdengar kalau ada di Jalan Jati Baru, Tanah Abang ini. Dan juga akan ditemani oleh ibu-ibu yang cantik ya. Di sekeliling saya tuh, merasa cantik semua. Memang ternyata di satu sisi, para pedagang yang diakomodir dengan tenda-tenda ini bisa meningkatkan omset mereka. Bahkan hingga tiga kali lipat tiap bulannya. Nah, tetapi dengan ditutupnya Jalan ini bagi kendaraan umum dan diputusnya pada jam-jam tertentu saja, khususnya sore hari, ternyata tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Kenapa naik trotoar Pak? Hah? Karena jalannya udah macet luar biasa. Jalan macet luar biasa Pak ya? Iya, jalan dua jalur udah ditambah lubang lagi-lagi. Oh, dan trotoar masih luas Pak ya? Iya, juga trotoarannya masih luas, bagus Pak. Jalan lagi-lagi lagi Pak ya? Tapi tetap salah Pak ya ini ya? Iya, tetap salah. Iya, tetap salah. Tapi karena macet ya sudah. Langkah Pemprov DKI Jakarta untuk menutup Jalan Jati Baru, menyediakan tempat untuk para pedagang di tenda, tetapi juga memperluas akses bagi para pejalan kaki, bisa dikatakan itu solusi yang cukup baik. Tetapi hanya jangka pendek. Tanah Abang memang dibutuhkan tidak hanya bagi pejalan kaki, para pedagang, tetapi juga bagaimana para pengguna jalan yang sering mengakses area jalanan ini. Tips bagi Anda yang mungkin memiliki kebutuhan ke Tanah Abang, lebih baik menggunakan komputer lain. Karena dampak dari penutupan Jalan Jati Baru saat ini, kemacetan terjadi di sejumlah titik. Kita menunggu langkah selanjutnya dari Pemprov DKI Jakarta bagaimana menyelesaikan persoalan kemacetan ini. Sehingga Tanah Abang sebagai melting pot di Jakarta Pusat tidak hanya menguntungkan bagi para pedagang ataupun jalan kaki, tapi juga para pengguna kendaraan bermotor. Anda tetap tidak ingin terjebak di jalanan seperti ini selama-lamanya.